Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo nama saya Bibi Ngarasa Putra dari kelas 12-4 absen ke-32 Video ini adalah video untuk tugas bahasa Indonesia mengenai teks cerita sejarah Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah sejarah mengenai sepatu yang saya anggap cukup legendaris Yang saya anggap sepatu yang paling mudah dikenali oleh banyak orang Ya, yaitu Converse All Star Chuck Taylor Sepatu yang menurut saya simple, hanya berbahan canvas untuk upper dan berbahan karet untuk sole Bahannya simple saja, terlihat biasa saja tapi kok bisa ya melegenda dan bahkan usianya lebih dari seabad Tetapi sampai sekarang masih sering dipakai oleh banyak kalangan, baik itu kalangan muda ataupun galangan tua Tapi kok bisa ya melegenda? Nah, berikut ini sejarahnya Converse pertama kali didirikan pada bulan Februari tahun 1908 di Massachusetts, Amerika Converse didirikan oleh orang bernama Marcus Mills Converse Yang pada saat itu nama perusahaannya adalah Converse Roberts U Company Sebuah perusahaan yang memproduksi sepatu boot berbahan karet yang pada era itu sangat terkenal Pada tahun 1917, Marcus bertekad untuk memasuki pasar olahraga bola basket Yang pada saat itu, olahraga bola basket tidak begitu populer dan ketenarannya sangatlah kalah dengan olahraga baseball Dan pada saat itu, sepatu untuk olahraga bola basket belum ada Dan Marcus bertekad untuk membuat sepatu khusus olahraga bola basket pertama di dunia Kemudian, ia keluarkanlah dan lahirlah sepatu bernama Converse Non-Skid Pada tahun 1922, Marcus merekrut salah satu pelatih atlet bola basket yang bernama Chuck Taylor Chuck Taylor direkrut dengan tujuan untuk mempromosikan Converse Non-Skid ini kepada kalangan pemain bola basket Keputusan Converse dalam merekrut Chuck Taylor merupakan keputusan yang tepat Karena Chuck Taylor lah sepatu Converse diingat dan dipakai hingga saat ini Chuck Taylor memberikan promosi, memberikan branding, serta memberikan kritik dan saran untuk sepatu Non-Skid ini Kritik dan saran seperti bagaimana sih cara meningkatkan sepatu ini Sehingga dapat meningkatkan keefektifan pemain bola basket atau tentang segi kenyamanannya, keefektifannya, kekuatannya, dan lain-lainnya Sehingga pada tahun 1922, Converse Non-Skid mulai dikenal banyak orang Bahkan tidak hanya di kalangan pemain basket, tetapi sudah mulai naik down nih Padahal saat itu bola basket ketenarannya sangatlah kalah dengan ketenaran olahraga baseball Untuk memberikan penghormatan kepada Chuck Taylor, Converse menyematkan namanya di setiap patch atau logo Converse di pergelangan kaki atau di pergelangan sepatu hingga hari ini Seperti contohnya, pada sepatu ini terdapat tulisan Chuck Taylor Untuk menghormati jasa Chuck Taylor karena telah mempopularkan sepatu ini Setelah Converse Non-Skid mulai semakin naik down, Converse menyusun strategi agar bagaimana sih biar makin terkenal lagi Kemudian Converse memutuskan untuk memutus Chuck Taylor menuju universitas-universitas atau langsung menuju ke pembeli langsung Seperti atlet-atlet muda yang akan menuju jenjang pemain basket profesional yang Chuck Taylor latih sendiri Agar dengan tujuan atlet-atlet muda ini memakai sepatu Converse ketika menuju jenjang profesional dan akan semakin dikenal lagi Ternyata rencana ini pun berhasil Selain yang berhasilannya, banyak tim nasional Amerika yang memakai sepatu Converse sebagai seragam resmi mereka Dan banyak tim dari universitas-universitas bola basket Amerika memakai sepatu Converse sebagai seragam mereka juga Dan saking berhasilnya, pada tahun 1936, Converse dijadikan sepatu olimpiade resmi di Berlin Bahkan, militer Amerika Serikat mengakui inovasi Converse All-Star dan menjadikan sepatu Converse sebagai sepatu resmi untuk latihan selama Perang Dunia II Setelah Perang Dunia usai, Converse dijadikan symbol of American culture pada tahun 1960 Karena saking banyaknya peminat dari sepatu Converse ini Bahkan, pemegang pasar dari sepatu olahraga basket, 80%-nya adalah Converse Dan 90% pemain basket profesional maupun non-profesional memakai Converse ketika mereka bermain, berlatih, dan bertanding Kemudian, masuklah era tahun 1970-an Pada era itu, Converse dianggap sudah sedikit ketinggalan zaman Karena teknologinya yang kalah saing dengan perusahaan-perusahaan pesaing baru seperti Adidas dan Nike Seperti salah satu perkataan dari personil band DMC seperti berikut Dia mengatakan bahwa Converse sudah lah tua dan saatnya untuk transisi Tetapi anehnya, pada era 80-an sampai 90-an Nama Converse semakin naik daun dan dikenal Di kalangan para pencinta musik seperti Genre Grants dan Pop Bang Seperti dipakai di band Nirvana, The Clash, dan Ramones Di dalam komunitas mereka, Converse dianggap sebagai simbol dan identitas mereka Mereka menganggap bahwa Converse adalah sepatu yang cocok digunakan dengan pakaian apapun Dan pada era itu, Converse memberikan dampak yang besar pada industri musik Karena mereka lah, lambat lawan Converse menjadi sebuah tren berpakaian pada masa itu Yang akhirnya tidak hanya dipakai di komunitas tertentu saja Tetapi sudah mulai dipakai di kalangan banyak orang Pada tahun 1992, Converse sudah berdiri selama 80 tahun Dan sudah tercetak menjual lebih dari 600 juta pasang sepatu Tetapi sayangnya pada tahun era 90-an, Converse mulai mengalami masa kebangkrutan Dan bahkan beberapa dekade sebelumnya, Converse sudah menunjukkan tanda-tanda gangguan finansial Seperti keputusan yang kurang tepat, menjadi salah satu faktor yang mendorong kebangkrutan ini Yang akhirnya pada tahun 2003, Converse diambil alih oleh Nike Dan dibeli seharga 305 juta dolar Sejak diambil alih oleh Nike, Converse mengalami peningkatan seperti dari sisi teknologi sepatu tersebut Seperti memanfaatkan sol berteknologi lunar loan yang biasa dipakai oleh Nike Dan memakai teknologi seperti flyknit atau kain yang lebih tebal yang biasa Nike pakai untuk bagian upper sepatunya Tetapi sayangnya hal ini tidak mendapatkan respon yang begitu baik pada awal kemunculannya Dari para kalangan komentas pencinta Converse Dan menjadi sebuah sepatu yang didiskun cukup besar Sekian video dari saya Mohon maaf jika saya ada kesalahan kata di dalam video ini Terima kasih telah menyaksikan dan semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh